subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak ujiannya, ujian dalam segala bentuk ujian ya lihatlah Nabi SAW dari kecil sudah diuji, lahir dalam kondisi tidak punya ayah, kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal, jadi yatim piya itu hidup dalam kondisi miskin sejak kecil, sejak kecil sudah mengembalakan kambing, diuji dari sisi harta, Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan bulan-bulan berlalu, istri-istrinya tidak ada, memasak apapun di rumahnya rumah dengan rumah yang sangat sempit mungkin cuma 4x5 meter kalau terluka, dilukai oleh kaumnya, sampai berlumuran darah wajah beliau alaih salatu wassalam, ada pun ujian penghinaan, ujian mental, maka dihina dengan berbagai macam ujian, dikatakan pendusta dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan memutus silaturahmi, segala julukan yang terburuk yang ada di zaman itu, ditempelkan kepada Nabi salallahu alaihi wassalam, kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadija radiyallahu ta'ala anha isteri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara dihadapan Nabi salallahu alaihi wassalam bagaimana tempat curhatnya selama ini kemudian Nabi ditinggal oleh Khadija radiyallahu ta'ala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat setelah itu, lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin, lagi di puncak-puncaknya tiba-tiba Allah memanggil Khadija radiyallahu ta'ala anha kalau dikatakan, apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya anak-anaknya, semua anak-anak Nabi salallahu salallahu alaihi wassalam meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah radiyallahu ta'ala anha Nabi punya anak 7 orang, semuanya meninggal 6 orang di masa kehidupan Nabi salallahu alaihi wassalam Abdullah meninggal, Qasim meninggal Zainab meninggal Ruqayyah meninggal, Umukul Thum meninggal Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi salallahu alaihi wassalam, sampai Nabi menangis Nabi berkata Sungguh, mata ini mengeluarkan air mata sungguhnya hati ini sangat bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang menantangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh kami dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim sangat bersedih semua ujian dihadapi oleh Nabi salallahu alaihi wassalam cuma satu mungkin saya bilang Nabi tidak diuji itu Nabi tidak diuji dengan kecacatan kenapa? karena Nabi dia seorang Nabi tidak pantas dia seorang cacat akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin orang-orang kafir ada pun ujian yang lain ujian harta Nabi diuji ujian terluka Nabi diuji sakit dua kali lipat Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi salallahu alaihi wassalam kemudian dia meletakkan tangannya maka Nabi panasnya sangat tinggi Ya Rasulullah Ya Rasulullah sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas kata Nabi salallahu alaihi wassalam ini u'ak kama yu aku rajulani minkum sungguhnya aku kalau merasa demam dua kali lipat seperti kalian Nabi diracun Sampai Nabi salallahu alaihi wassalam meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi yang tak kala di Khaybar ya selama tiga tahun atau empat tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut puncaknya tak kala Nabi salallahu alaihi wassalam tahun sebelah Hijriyah baru kemudian Nabi salallahu alaihi wassalam meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir empat tahun tersebut salallahu alaihi wassalam oleh karenanya waktu Nabi salallahu alaihi wassalam mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia maka Nabi salallahu alaihi wassalam dia sedang meratapi anaknya Nabi mengatakan ya hadihi isbiri wahai fulanah bersabarlah wattakillah bertakwalah kepada Allah maka wanita tersebut marah dia mengatakan ilai ka'anni pergi engkau dariku inna kalam tusabi musibati kata wanita ini engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan engkau tidak pernah menerima musibat seperti yang aku terima subhanallah Nabi bukan cuma satu anak yang meninggal enam orang anak meninggal dia hadapi kemudian Nabi salallahu alaihi wassalam tetap menegurnya maka dia pun sadar ternyata itu Rasulullah salallahu alaihi wassalam maka dia pun minta udhur kata Nabi salallahu alaihi wassalam innama sabru inda sodamatil ula sungguhnya kesabaran itu adalah pertama kali tak kalah seorang ditimpa dengan musibah jadi setiap kita terkena musibah kita ingat ada orang yang lebih yang jauh tuntuk apa teladan kita yang sangat alim yang sangat bertakwa kepada Allah ternyata kehidupannya penuh dengan musibah dia adalah siapa? Rasulullah salallahu alaihi wassalam